Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Lubay Ceking Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah situs Cloud Mining Bitcoin atau Cryptocurrency Yang tentunya 100% gratisan Tanpa harus melakukan deposit sama sekali Bahkan disini kita bisa menambahkan kecepatan mining secara gratis Dan juga untuk withdrawnya tidak ada syarat Kita harus melakukan deposit terlebih dahulu Atau membeli kecepatan mining terlebih dahulu Jadi benar-benar 100% gratisan Dan untuk website-nya pun disini jangka panjang ya teman-teman Jadi kita bisa melakukan mining tentunya dengan sangat tenang sekali Karena memang 100% gratisan dan juga jangka panjang untuk website-nya Dan untuk website ini sendiri baru lilis teman-teman Jadi kesempatan kita untuk garap di awal tentunya agar lebih cuan Nah buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih untuk cara melakukan mining Bitcoin di website ini Bisa simak terus video ini dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip karena saya akan mulai membahasnya Nah teman-teman sekarang kita sudah ada di halaman awal Untuk situs Cloud Mining Bitcoin secara gratis yang akan kita review kali ini Buat teman-teman yang ingin menggarapnya bisa langsung saja klik link di deskripsi Untuk langsung dibawa ke halaman awalnya seperti ini ya teman-teman Untuk kita bisa melakukan pendaptaran Oke dan disini kita bisa lihat untuk koin-koin yang kita bisa mining di website ini ya teman-teman Dan nanti kita akan melakukan mining Bitcoin tentunya secara gratis di website ini Tapi selain mining Bitcoin tentunya kita bisa melakukan mining koin cryptocurrency lainnya juga ya teman-teman Oke lalu disini nanti setelah kita berhasil melakukan pendaptaran Kita akan mendapatkan kecepatan mining secara gratis Yaitu sebanyak 200 GHS ya sebagai bonus pendaptaran untuk pengguna baru Dan kita akan mendapatkan komisi data pre-bounty sebanyak 5-10% komisi pre-bountynya Nah untuk cara melakukan pendaptarannya pun disini sangat mudah sekali ya teman-teman Kita bisa langsung klik saja tombol start mining Ataupun disini ada tombol garis 3 ya teman-teman Di pojok kanan sebelah atas kita tinggal klik saja tombol garis 3 nya Lalu disini ada tombol sign up Nah kita bisa klik tombol tersebut ataupun klik tombol start mining Kalau kita klik tombol start mining akan dibawa ke halaman login seperti ini Lalu kita fokus ke bagian bawahnya disini ada menu yaitu new hair sign up ya teman-teman Jadi kalau belum punya akun kita klik sign up terlebih dahulu untuk melakukan pendaptaran Nanti kita akan langsung dibawa ke halaman pendaptarannya seperti ini ya teman-teman Nah disini untuk cara melakukan pendaptarannya pun sangat mudah sekali Yang pertama disini kita masukkan untuk nama lengkap kita Tidak perlu sesuai KTP karena tidak perlu verifikasi Lalu disampingnya sini kita buat username Lalu disini kita buat password dan konfirmasi ulang disini untuk passwordnya Selanjutnya kita masukkan email dan emailnya harus yang aktif Lalu kita verifikasi atau kita masukkan ulang untuk emailnya Lalu disini kita buat pertanyaan dan disampingnya kita jawab sendiri untuk pertanyaan tersebut Itu untuk mengamankan akun kita Lalu di bawah sini ada payment information Nah untuk bagian ini kita bisa kosongkan saja ya teman-teman Kenapa kita kosongkan? Karena itu kita bisa setting nanti setelah berhasil melakukan pendaptaran Atau setelah kita memiliki akunnya Nanti kita bisa disetting ya di menu pengaturannya Oke setelah itu disini kita tinggal checklist saja Atau kita tinggal klik di menu saya bukan robot Untuk sampai ter-checklist ya untuk memperifikasi bahwa kita bukan robot Lalu disini kita klik juga ya teman-teman Sampai ter-checklist di menu I have readnya ya di kotaknya Setelah itu kita bisa langsung klik saja tombol sign up Untuk melakukan atau untuk menyelesaikan pendaptarannya Setelah berhasil melakukan pendaptaran Kita akan langsung dibawa ke halaman utamanya seperti ini Dan untuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis Setelah kita berhasil melakukan pendaptaran Karena kita sudah langsung mendapatkan bonus kecepatan mining Sebanyak 200 GHS ya sebagai bonus pendaptaran Jadi disini kita bisa lihat langsung teman-teman Kalau untuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis Nah dan disini untuk proses miningnya dalam bentuk dolar Tapi ini yang kita mining adalah Bitcoin ya teman-teman Lalu disini kita bisa lihat juga untuk menu yang lainnya Yang pertama disini adalah menu balance kita Yang tentunya sudah bisa kita withdraw ya Jadi dari hasil mining ini akan masuk ke menu balance Setiap 24 jam sekali ya Secara otomatis akan masuk ke menu balance Dan untuk proses miningnya tetap akan lanjut berjalan Ini dia untuk kecepatan mining kita sudah bisa kita lihat Lalu disini ada pending withdraw Kalau kita melakukan withdraw tapi masih pending Dan disini teman-teman adalah total yang sudah kita withdraw semuanya Saya masih 0 karena memang untuk websitenya juga baru rilis ya teman-teman Nah di bawah sini ada menu balance Jadi menu saldo yang sudah kita hasilkan ya teman-teman Dari hasil mining ataupun yang lainnya Oke disini kita bisa lihat ada beberapa jenis coin cryptocurrency Dan untuk mining gratis itu hanya ada di Bitcoin Sedangkan untuk coin-coin yang lain ini kita bisa meminingnya Tapi disini tidak gratis ya atau kita harus melakukan deposit terlebih dahulu Untuk caranya melakukan mining coin yang lain bagaimana Nanti kita jelaskan juga ya teman-teman Nah lalu disini juga di sebelah kiri teman-teman Ada berjajar menu-menu Nanti kita bahas ya untuk satu per satunya Nah karena untuk di menu dashboard ini sudah kita lihat Dan kita bahas satu per satu Jadi untuk proses miningnya pun sudah berjalan Nah kita bisa langsung ya menambahkan untuk kecepatan miningnya Tentunya secara gratis Oke untuk caranya disini gampang banget Yang pertama disini ada menu buy miner ya teman-teman Kita bisa langsung masuk ke menu buy miner kontra Lalu kita akan dibawa ke halaman pembelian mesin miningnya Baik search itu bisa kita dengan menggunakan secara gratisan ya teman-teman Atau kita bisa secara gratis membeli kecepatan miningnya Untuk caranya yang pertama kita pilih terlebih dahulu Ingin membeli mesin mining atau kecepatan mining yang berapa Oke yang pertama disini ada mesin mining initial ya teman-teman Untuk masa aktifnya disini 10 hari Kecepatan mining yang akan kita dapatkan adalah 1000 GHS ya teman-teman Nah untuk harganya ini adalah sebanyak 10 dolar Dengan profit per hari sebanyak 1,1 dolar ya teman-teman Dan disini no fee ya teman-teman jadi tanpa biaya sama sekali Atau tanpa biaya admin lah ya teman-teman seperti itu Nah jadi dengan jangka waktu 10 hari kita sudah balik modal Tentunya dengan profitnya ya yaitu per hari sebanyak 1,1 dolar Lalu ada juga untuk mesin mining yang lain Disini ada yang menu starter masa aktif 30 hari Kecepatan mining 3000 GHS Untuk harganya 30 dolar Untuk pendapatan per hari adalah sebanyak 1,305 dolar per harinya ya teman-teman Jadi dalam jangka waktu 30 hari Ya kita tinggal kalikan saja 1,3 dikali 30 Berapa untuk yang akan kita dapatkan ya teman-teman Lalu disini juga ada mesin-mesin mining yang lain Tentunya dengan masa aktif yang berbeda Dan juga dengan minimal deposit atau harga yang berbeda Dan pendapatan yang berbeda Bahkan disini ada yang profitnya sampai 17 dolar Ada yang 50 dolar dan juga yang lainnya ya teman-teman Nah lalu tugas kita tinggal pilih saja ingin kecepatan mining yang mana Kalau teman-teman semua ingin mencoba Ini bisa dari yang 10 hari terlebih dahulu ya teman-teman Contohnya ini 10 hari seperti ini Lalu disini kita geser ke atas Dan disini kita untuk cara yang gratisannya seperti apa Dan berbayar seperti apa Karena disini ada 2 ya teman-teman Nah disini yang pertama kita bahas untuk yang gratisannya terlebih dahulu Untuk menambah kecepatan mining secara gratis Jadi setelah kita pilih untuk plan mining Kita geser ke atas Lalu untuk pembayaran disini ada 2 tipe Yaitu ada spend phone from the account balance Ataupun disini ada yang kedua spend phone from the payment method ya teman-teman Nah jadi untuk yang gratisan kita melakukan pembayarannya dengan yang atas Yaitu dengan yang akun balance ya teman-teman Atau membeli kecepatan mining dengan saldo dari hasil mining gratisan kita ya teman-teman Nah karena teman-teman semua contohnya memiliki saldo secara gratis dari hasil mining yaitu Bitcoin Kita tinggal klik saja yang Bitcoin di menu spend phone from the account balance Ini ya teman-teman Lalu disininya ada Litecoin Kenapa cuma ada 2 di yang atas teman-teman Karena memang untuk yang terisi saldo saya ini hanya ada 2 Yaitu ada yang Bitcoin dan juga Litecoin Yang terisi saldo saya di menu balance-nya ya teman-teman Nah lalu setelah kita pilih untuk pembayarannya teman-teman Kita bisa langsung klik saja tombol spend Nah ataupun teman-teman bisa melakukan deposit dengan coin yang ada disini Kalau teman-teman semua ingin menambah kecepatan mining atau ingin mining Bitcoin juga Dan menambah kecepatan mining gratis Bitcoin Teman-teman harus melakukan deposit dengan Bitcoin Tapi kalau teman-teman semua ingin menambahkan kecepatan mining Dan ingin sekaligus mining coin cryptocurrency lain Silahkan melakukan deposit dengan coin cryptocurrency yang lain Kalau teman-teman semua melakukan deposit dengan Dogecoin Nah maka teman-teman semua akan otomatis untuk miningnya adalah Dogecoin ya teman-teman Lalu kalau teman-teman semua melakukan deposit dengan Bitcoin Cash Maka akan melakukan miningnya adalah Bitcoin Cash Jadi tergantung kita melakukan depositnya dengan coin apa Maka dengan coin itu juga yang akan di miningnya ya teman-teman Seperti itu Setelah kita pilih juga untuk coinnya Contohnya ingin Bitcoin atau dengan Dogecoin Nah kita sama seperti tadi klik saja tombol spendnya Maka nanti kita akan diarahkan untuk melakukan depositnya ya teman-teman Seperti itu Nah lalu disini ada menu your miner Untuk kita bisa melihat mesin mining kita Lalu penghasilannya sudah berapa Dan untuk masa updatenya berapa lama lagi Disini kita bisa lihat untuk history pembelian History mining kita bisa cek untuk history mining kita Itu untuk pendapatannya Nah lalu disini ada menu withdraw Tentunya untuk kita bisa melakukan penarikan atau withdraw ya teman-teman Nah di menu withdraw untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman Dan disini kita bisa lihat untuk jumlah saldo balance kita Lalu disini kita bisa cek untuk status withdraw-nya Apakah masih ada yang pending atau tidak Nah untuk cara withdraw disini kita bisa cek Kita bisa pilih untuk coin yang ingin kita withdraw Kalau ingin Bitcoin silahkan di pencet saja untuk bagian bulat di samping Bitcoinnya Kalau ingin Bitcoin silahkan di klik bagian bulat di Litecoinnya Nah lalu kenapa untuk coin cryptocurrency lain ini tidak ada bulatannya Itu karena memang untuk coin cryptocurrency yang ini saya tidak ada saldonya alias 0 Sedangkan yang ada saldonya saya hanya Litecoin dan juga Bitcoin ya Jadi kita tinggal klik saja contohnya seperti ini Dan untuk cara menyettingnya juga gampang sekali Kita bisa langsung klik tombol not set yang ada disini ya teman-teman Ataupun kita bisa masuk ke menu edit akun ya Disini ada menu edit akun paling bawah Untuk kita bisa mengedit akun pembayarannya ya teman-teman Dan kita tinggal klik saja saya akan memasukkan Litecoin Jadi kita klik saja disini yang not set di Litecoinnya Maka kita akan dibawa ke menu edit akun yang ada di bawah sini ya teman-teman Nah lalu disini kita tinggal setting saja untuk adres walletnya Disini juga kita bisa menyetting untuk password Silahkan masukkan passwordnya disini untuk passwordnya Lalu kita setting untuk adres walletnya disini Masukkan sesuai kolomnya masing-masing Nah disini saya akan memasukkan adres wallet Litecoin ya teman-teman Nah jadi kita tempelkan saja Jadi tadi saya sudah mengkopinya untuk adres wallet Jadi kita tinggal tempelkan saja atau paste disini Nah setelah adres walletnya disimpan Kita langsung klik saja di bawah sini ada tombol Change akun data ya teman-teman Roba data akun kita Oke setelah disimpan Lalu kita bisa langsung melakukan withdraw lagi ya teman-teman Setelah kita setting untuk adres walletnya Kita klik saja yang Litecoinnya seperti ini Lalu kita klik tombol withdraw yang ada di bawah sini ya teman-teman Nah kita bisa langsung klik saja tombol withdraw Tapi disininya kita rubah terlebih dahulu ya Untuk jumlah yang ingin kita withdraw Nah kita bisa rubah untuk saldonya disitu Setelah itu geser ke atas teman-teman Setelah saldonya dirubah teman-teman Jangan klik yombol yang withdraw Tapi kita langsung setelah kita tentukan untuk jumlah yang ingin kita withdraw Kita klik tombol request ya Nah kita klik saja tombol requestnya Oke lalu kita akan ditampilkan dengan halaman seperti ini Dan disini teman-teman Karena saldo saya ada 0,04 dolar ya Jadi kita kalau di Litecoin kan Untuk 0,04 dolar ini adalah sebanyak sekian Kita perbesar sedikit biar lebih enak Nah kalau di Litecoin kan Saldo kita yang ini akan menjadi Sekiannya ini yang Litecoinnya Yaitu sebanyak 0,0055294 Itu yang akan masuk ke wallet kita Jadi yang akan disini yang akan tibanya juga adalah sekian Karena tidak ada biaya administrasi sama sekali Alias gratis ya teman-teman Nah jadi disini teman-teman Kita bisa langsung klik saja tombol konfirmasinya ya teman-teman Oke setelah klik tombol konfirmasi Maka disini untuk penarikannya berhasil ya teman-teman Maka akan langsung masuk ke menu pending Untuk saldo yang Litecoinnya Karena saya akan withdrawnya yang Litecoin Lalu untuk minimal withdrawnya berapa Nah ini untuk Litecoin Tanpa minimal withdraw sama sekali ya teman-teman Jadi kita bisa withdraw berapapun coin yang kita miliki Dan yang paling enak teman-teman Saat kita berhasil melakukan pendaftaran Kita sudah langsung mendapatkan saldo Litecoin secara gratis Dan itu kita bisa langsung withdraw Saat berhasil melakukan pendaftaran ya Jadi daftar langsung withdraw Mantap sekali Oke lalu selanjutnya disini kita tinggal tunggu Sambil kita menunggu kita tinggal cek saja Disini untuk menu yang lainnya Disini ada menu referral Untuk kita bisa melihat referral kita siapa saja Jumlahnya berapa Dan lain-lainnya Baik itu referral yang aktif Total referral Lalu komisi dari referral Dan siapa sajanya itu kita bisa lihat di bawah sini Lalu selanjutnya ada link referral Referral link Nah ini sebenarnya untuk mengambil Banner Untuk kita melakukan promosi Lalu untuk mengambil link referralnya dimana Itu adanya di menu dashboard ya teman-teman Untuk mengambil link referralnya Lalu kita geser ke bawah teman-teman Ini dia untuk link referralnya Ada posisinya di paling bawah Jadi kita copy yang ini Lalu kita bagikan ya teman-teman Seperti itu Nah karena kita sedang melakukan withdraw teman-teman Yaitu Litecoin Statusnya pun disini masih pending Kita tunggu terlebih dahulu Berapa lama sih untuk waktu penarikannya Tiba ya teman-teman Oke jadi saya akan cut dulu videonya disini Yaitu pada jam 6 lewat 22 hari Selasa Tanggal 26 Desember Kita akan cut terlebih dahulu Agar teman-teman semua tahu Berapa lama sih untuk waktu penarikannya Tiba Selamat menikmati